Ketanya Teteh tuh terlalu dekat, gak bisa membedakan kedekatannya dengan asisten Teteh. Nih kata dia, jadi gimana tuh, Teteh? Asisten aku, gimana ya? Kondulasinya dalam sih kalau masalah asisten ya. Asisten aku tuh ada yang kerja 8 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Karena di akun tuh, jadi asisten tuh lebih dari keluarga, bukan masalah dia ikut campur. Atau misalkan, aku pernah baca ya komentarnya kayak gini. Tapi ini bukan rido ya, maksudnya komentar netizen. Ajai kan cuma babu doang, gak bisa say. Aku tuh tidak membedakan derajat seseorang di akun siapa. Kita tuh di mata Tuhan semua tuh sama. Jadi aku tuh gak bisa, ya kan itu si Ajai cuma babu doang. Gitu-gitu gak bisa lah. Dan ya aku harap sih, waktu itu tuh aku kayak ngasih kesempatan di manajeran Teteh bisa ngerampul asisten-asisten aku. Karena kalau mereka dirampul tuh bener-bener penyayang loh. Penyayang banget. Oh, banggul. Ini teh, aku juga sedikit deh ya, maksudnya mau ambukan bagaimana sih sih. Kayak benar apa enggak sih? Bagi anakku dapet sedikit-sedikit, ya bisikin-bisikin. 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 Bisikin-bisikin banget ini dapetnya. Katanya juga si A-A nih, kalau misalnya yang Teteh kan memang mau serius ya. Diajak ketemu orang tua, dianya gak mau. Dan sekalinya mau, malah. Dan sekalinya mau, malah ya komersil konten gitu. Benar gak sih, teh? Ketemu orang tua aku dua kali, cuman kalau orang tua aku tuh bingungnya itu. Jadi pengen ngajak ngobrol berdua secara private, gak pernah dapet gitu. Jadi di video semua itu. Jadi secara real pribadi, kan kalau real pribadi tuh gak di video kan. Maksudnya boleh kita ngonten. Tapi secara off camera, kita tuh kalau face to face berdua, itu yang ditunggu keluarga aku. Cuman ya kalau tidak ada, ya keluarga aku juga gak masalah sih gitu, gak apa-apa. Tapi dari situ Teteh ngeliat gak ada keseriusan gak sih? Keseriusan jadinya. Coba ya Mas, karena si Rauh liatkan aku. Aku gak ngerti sih, sebenernya kan hubungannya udah sembilan bulan, harusnya aku ngerti. Cuman, ya dia baik, cuman gak tau ya, gak masuk gitu. Aku tuh gak bingung cara ngebacanya gitu. Dia itu maunya gimana, aku gak paham juga sih. Sebenernya kan kalau nikah sama aku, itu semuanya kan dari gedung, pakaian, semuanya tuh udah endorse. Dan udah, aku tuh udah pernah meeting sama salah satu event organizer. Dia bilang, kamu mau gedungnya seperti apa, bajunya seperti apa. Sampai aku ajak bapak aku, ajak Rindo juga. Walaupun aku itu Rindo kayak, ngapain sih gak bisa apa lewat meetingnya gitu. Gak bisa, karena kita yang butuh, kita ketemu yuk. Gitu, aku disana meeting, ketemu, kayak gitu. Tapi tanda emang udah sejauh itu, musah ada yang nawarin tegis. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu ya? Iya, sumpah. Itu namanya Kania. Boleh lah sekarang di Jokol sama sih. Itu dia mau support everything. Semuanya, gedung, bak gaun Dinar mau semewah apa. Dan dia itu salah satu yang paling mewah lah di Jakarta gitu, sumpah. Apa, artis-artis besar. Ternama gak tuh ya. Iya, ternama gak tuh ya. Terus, pokoknya apapun yang Dinar minta, karena itu orang Sunda aku pukupan bakal support jor-joran deh ke Dinar, kayak gitu. Berarti bisa dikatakan, dia ngegampangin nanti-nanti. Itu sebenernya, itu kan, masalahnya itu komunikasi dia sama bapak. Aku kan biasanya kalau di, aku di Sunda itu, si mempelai cewek itu atau cewek itu diminta ke orang-orangnya. Iya, dijemput. Jadi kayak misalkan, Pak, misalkan ada kata-kata di belakang kamera, kayak, Pak, aku tuh serius sama anak-anak, Pak, mau gini-gini, gitu. Sehingga aja gitu aja. Iya, cuman itu di video semua, jadi bapak tuh kayak renggu, gitu, kasihian si orang-orang. Kayak ngerasanya kayak ini nih, dia, ya maksudnya ada kebutuhan lain ga ya, mau bener atau engga, mau bingung. Iya, sama anak-anak, tapi dengan kejadian yang seperti itu, tapi katanya bilang dikasihkan sebenarnya orang-orang tuh aku. Orang tuh pernah ngobrol-ngobrol gitu katanya gitu. Enggak, kayak, pas pertama ketemukan yang aku ulang tahun, itu kan pertama kali Rido ketemu sama bapak. Terus gitu, eh, bapak tuh seneng banget ketemu sama Rido pertama kalinya, cuman itu video dulu. Karena ada, aku ulang tahun terus surprise, jadi mereka sudah sedia di kamera semua, konten dulu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Abis itu tuh bapak tuh udah siap-siap nih, mau ngobrol mungkin berdua atau gimana, siap-siap. Abis konten, cabut dia. Terus bapak langsung kayak, teh, Rido mana, katanya gitu. Udah pulang, pak, kayak gitu. Ah, kecewa lah ya, teh, sebenernya gitu ya. Pastilah kalau dari bapak. Tapi enggak terucap ke teteh ya dari bapaknya, kecewanya itu ya. Enggak, enggak enak juga. Ayo, teh, keluarin, teh, keluarin, keluarin. Enggak lah, nanti takut digoreng lagi. Nah, aku mah enggak apa-apa lah, enggak dinikahin, tetap makan. Dinikahin, ya makan sendiri juga kayaknya gitu. Tapi enggak, menurutnya sekarang ketika dengan ajakan dia yang pengen balikam lagi, teteh, merti itu udah skip ya. Enggak, enggak, aku yang enggak suka tuh aku dipojokin gini, aku sempet beberapa kali terlihat netizennya. Kayak, waduh, enggak mau dinikahin. Secara muslim, secara islam, cewek itu harus segera menikah. Nah, caranya how? Caranya gimana? Aku udah berusaha loh. Aku udah berusaha, itu tinggal kamu sama orang tua aku doang, udah, lihat sih. Tapi sayang nggak sih sama dia? Kalau orang ini cinta, cuma sama sikapnya itu belum ada yang 100% aku tuh kayak, kok gue nggak diwanitakan gitu. Sekarang gimana nih, masih adakah rasa itu ataukah benar-benar udah berkali-kali kan ini kejadiannya, jadinya tuh aku kayak bebel gitu loh. Kayak, udah aja gitu kayak, yaudah, yaudah gitu. Tapi masih ngeladenin, ngeladenin dia, komunikasi gitu. Dia, pokoknya kan aku pernah, jadi aku tuh, kalau lagi kesel, daripada cekcok, ngomong kata-kata kasar secara perbeda ya, berdua gitu, aku block dulu. Aku block, tapi nanti aku buka, dia buka, terus WhatsApp aku, dia mutusin aku. Cuman aku nggak tau kenapa dia nge-enchat WhatsApp yang dia mutusin aku. Jadi dia mutusin aku, aku mundur ya dari hubungan ini. Kan udah berkali-kali, dia yang selalu mundur ya, kalau orang mau ya oke aja. Kalau itu, dinar mah nggak mau dinikahi, sekarang 20 miliar, 20 miliar, 20 miliar mah ada nih gue. 20 miliar, nggak kan nikah aja, gratis gitu ya, teh? Bukan gratis, maksudnya. Iya, aku tuh 20 miliar. Enggak, yang... Eh, suger dia di sini. Suger dia di sini. Baik, bapak. Ikut ini ya, bapak. Jadi orang ketiga jadi langsung ya. Nah, kita ya, itu gimana, teh, maksudnya? Dia bilang, dia bilang, teteh dinikahi, minta 20 miliar. Tapi padahal semuanya udah ada yang support. Tanya jawab kan, itu 20 miliar. Cuman nggak pas, kalau nggak pas ngomong ke aku, dia bilang, aku mau cari cewek yang apa adanya daripada, misalkan ngasih 20 miliar, dia lebih baik dia nikah sama cewek lain. Oke, kita ke pertama ya. Perasaan aku pacaran sama dia dari nol banget nih. Aku nggak pernah minta dibayarin sama dia, nggak pernah sama sekali. Ya, aku jujur aja, pas ulang tahun dia transfer sekali doang. Udah itu, hanya ulang tahun. Berapa itu? 15 juta. Itu doang. Untuk transferan, transfer, bukan barang. Bukan. Pastinya kan kalau ngasih barang kan effort gitu ya. Ya, kalau kalian lihat aja, bapak aku kasih berapa dia. Cuman, ya itu yang kecewanya, itu 20 miliar. Terus dia bilang, apa namanya, mau nikahin cewek lain dari, oh itu nggak pas buat aku. Kata-kata itu nggak pas, yang aku mau tuh, kamu mau minta berapapun, gas gitu. Dan aku tuh nggak akan pernah minta uang. Aku tuh makan-makan sendiri. Nggak akan pernah aku minta uang sama siapapun. Sering dibayarin dong. Sering dibayarin dia dong? Siapa? Teteh. Teteh dibayarin dia. Bayar masing-masing dong cuy ya. Kirain dia. Teteh dibayarin. Teteh sama cowok. Teteh. Teteh yang bayarin. Nggak, sharing sharing. Gift, gift, tag and gift. Iya lah. Ah, itu tag and gift. Harusnya gitu, jangan tag, tag, tag. Nggak gift, gift, gift. Tapi tuh nggak bilang nggak. Eh?